Aibdawe diduga menganiaya AW, 16 tahun, pelajar kelas 11 SMKN 1 Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, hingga tewas. Aibdawe adalah oknum polisi anggota Polsek Pusaka Negara, Subang. Peristiwa itu bermula saat AW bersama empat temannya pada Minggu, 3 Desember 2023, sekitar pukul 2 berangkat dari Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Negara, menggunakan dua motor. AW bersama empat temannya hendak melakukan tawuran ke daerah Truntum, Desa Patimban, dengan membawa senjata tajam parang dan kelewang. Hal tersebut dikatakan oleh Wakapol Resubang, Kompol Endar Supriyatna. Namun, tawuran tersebut tidak jadi. Mereka kemudian balik kanan, kembali ke Desa Rancadaka. Dalam perjalanan, korban bersama dua temannya yang menggunakan sepeda motor dan berpapasan dengan anggota kepolisian. Melihat remaja tersebut membawa senjata tajam berupa kelewang dan parang, kemudian anggota polisi tersebut mengejarnya. Motor yang ditumpangi tiga remaja itu terjatuh ke sawah di kawasan Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Negara, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dua remaja berhasil kabur, kemudian satu remaja berinisial AW berhasil diamankan polisi. Saat ditanya oleh anggota polisi, remaja tersebut tak kooperatif. AW kemudian naik pitam dengan memukul remaja tersebut. Akibat pukulan tersebut, korban yang merupakan pelajar kelas 11 SMKN 1 Pusaka Negara kemudian tak sadarkan diri. AW kemudian dinyatakan meninggal setelah menjalani perawatan beberapa jam, minggu, 3 Desember 2023, sekitar pukul 21 WIB. Terkait kematian pelajar tersebut, Satres Krim Polres Subang langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan Aib Dawe.